oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel marfishing hari ini mau unboxing lagi real can see aika ukuran 6000 oke tanpa basa basi kita langsung buka box nya lihat penampakan real nya nah disini ukuran 6000 ini di tangan saya warna merah ya warnanya warna merah warna merah campur campur hitam real can see aika ini hanya ada 2 warna merah dan gold oke kita terus penampakannya seperti ini dan real ini sudah power handle ya nah ini sudah tertulis disini power handle yang si aika sw sudah saltwater ya untuk ukuran 6000 ini sudah power handle disini dia sudah memakai seal di bagian handle nah itu ada seal hitam karet hitam seal nya di bagian handle dan bentuk knob handle nya seperti ini dan bentuk knob handle nya seperti ini sudah lumayan bagus bahannya bahan aluminium ya jadi tidak akan berkarat bentuknya seperti ini oke kita pasangkan handle nya seperti ini oke kita pasangkan handle nya dulu dan bentuknya real anti karat termurah nah di penutup dan bentuknya juga sudah memakai seal seperti ini warna orange bisa kelihatan sangat smooth bahan body nya masih berbahan grafit ya bahan body dan rotor masih berbahan grafit tapi grafit nya ini sudah lumayan bagus grafit keras nah sedangkan kita engkol-engkol kayak gini sangat keras jadi dia bahan grafit padat sudah lumayan bagus untuk bahan grafit nya tidak kelembek dia sudah keras nah saya tekan kayak gini saja keras sekali dan berat dari reel ini coba kita timbang berapa berat dari reel ini karena di spesifikasi dusnya tidak tertara dan coba kita timbang pakai timbangan emas kita cek berapa berat dari reel ini berat dari reel ini 437 gram 437 gram koma 29 jadi dia 437 gram oke kita lanjut ke spesifikasi nya bearing nya disini sudah berbahan apa ya sudah berbahan stainless dan sudah memakai seal seperti ini jadi semua bearing nya sudah memakai seal penutup seperti ini dan disini tertulis 8 plus 1 ball bearing seal quality jepang dan disini gear ratio nya 421 ya jadi ini termasuk reel PG ya power gear rasionya kecil jadi kita bagusnya main untuk main fast jig popping max rack nya 18 kilo dan line capacity nya seperti ini bosku bisa basit sendiri dan kita lanjut nah disini tertulis juga di bagian dus nya short water compact dengan 4 rubber seal drag washer carbon tech oke kita cek langsung seal dan drag washer nya disini tertulis carbon tech kita coba cek sama-sama ya bosku jangan di skip nah tadi disini kan di bagian handle ada 1 seal di bagian kanan sini ada 1 seal jadi sudah 2 seal kita temukan ya dan 3 seal dan seal ketiga di bagian apa penutup drag dan 1 seal nya di bagian sini jadi dia menahan remdesan air untuk masuk ke dalam dan disini juga dia masih memakai gear matahari untuk alarm nya dia masih seperti ini dan bunyi alarm nya kita belum dengar ya bunyi alarm nya seperti ini bosku sangat nyaring bosku dan dia sudah support ball bearing di atas ini manfaat ball bearing ini juga lumayan bagus ya dia bisa apa meminimalisir tekanan beban di bagian spool jadi kita sudah temukan 4 seal ya 1 di bagian handle kiri bagian penutup bagian sini bagian dalam dan penutup drag jadi 4 total rubber seal ya kita lanjut ke drag washer kita cek sama-sama bosku apa dia memang memakai drag washer carbon tech seperti tertara disini tertulis carbon tech kita cek sama-sama apa dia memakai carbon tech kita buka dulu dan wow disini kosong ya kosong carbon tech nya sudah ada 3 peaches teman-teman bosku disini dia sudah memakai 3 peaches carbon tech bosku wow sesuatu yang luar biasa jadi dia disini sudah memakai 3 peaches carbon tech bahannya seperti ini bosku mantap ya untuk carbon tech standar tapi setidaknya sudah memakai carbon tech jadi power drag nya itu sangat kuat bosku walau ini hanya tidak akan bertahan lama ya kalau kita jarang-jarang mancing ini pasti awet kalau kita selalu mancing ini bahannya bahan standar tapi mantap bosku udah jadi power nya itu di bagian reel itu sangat-sangat kuat jadi tidak salah lagi drag yang ditulis sini 18 kg jadi kemungkinan power drag nya seperti itu ada 3 pieces bosku 1 2 3 oke bosku kita cek di bagian line roller apa dia sudah memakai bearing ya bosku kita cek sama-sama semoga dia sudah memakai bearing kalau saya bongkar di ukuran 1000-2000 dia sudah memakai bearing nah ini bosku disini dia sudah memakai bearing bearing sudah memakai seal seperti ini bosku ada satu piece ball bearing nah kita pasangkan lagi oke bosku terima kasih sudah selamat 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 selamat